Intro Jangan minum teh, pake gula Kembali lagi di Suci X Tawa 1 Dekade Let's Bake Love Gila Setelah ini kita akan melihat salah satu komika Dia ini adalah komika yang memiliki panggilan sayang oleh Bang Radit Bagaimana penasaran? Iya dong Langsung aja kita panggilan, ini dia Yono Usmar Ismail Hall, make some noise Kenalin teman-teman, saya pesula merah Tapi yang aku penasaran rambutku merah ini adalah komentarnya tuh si mulut sampah tuh Orang penelampilanku normal aja dibilangin batu ginjal Thanos Apalagi kayak gini Makanya siapin Bang Radit, saya tungguin Awas kalo gak lucu Temanya malam ini horror teman-teman ya Kamu siapa? Kamu siapa? Kalian tau gak suci sembilan? Ada peserta yang ngaku kalo dia main dukun Ada nih orang-orang ini Coba perhatiin Jagoan-jagoan yang jadi peserta suci 10 mati muda Aldi Jerry tiba-tiba tolol Belibet Bang Kuku senior di stand up Stand up udah lama di suci ejakulasi Keluarnya cepet dia Minggu kedua meninggal udah Bonar digadang-gadang juara Kesalah ke rule of three coba Gak masuk akal ini Kalo memang peserta ada yang main dukun di suci 10 ini Siapa ya? Chris Enggak sih kalo Chris kayaknya Walaupun dukun di Indonesia rata-rata punya senjata pusaka Namanya Chris Wah Ini kalo ada juri yang gak suka pelesehatan mati aku nih Ini yang Ada ciri-cirinya sih Coba perhatiin ini yang setiap show dandanannya kayak penyihir Suka ngomong jorok ciri-ciri dukun cabul gitu Guys Budi Kan dukun ilmu hitam Dunianya gelap Ah tapi enggak Aku kenal sama budi Budi itu pandangannya doang yang gelap Hidupnya lurus Sering sholat dia Dan dunia dukun Itu paling identik sama orang Di suci Orang Ada tiga Aku Duit Gautama Kalo dukun gak mungkin Karena dukunnya udah kepake penglaris mie ayam Makanya di suci dia bottom tree terus kan Dukunnya gak bisa multitasking Gautama Siapapun yang gak suka sama dia Mati Bahkan levelnya juri Out Fanny Rose berani-beraninya komentar kejang Gautama Minggu depan out Coba bayangin deh Atas sebab apa Bang Radit rela berdebat sama sahabatnya Masa cuma gara-gara komika daerah Ini bukan masalah komedi Ini mistis Tebak-tebakannya Gautama Itu mantra Bang Radit kesirup Ayo Bang istighfar Bang Ayo Bang Emang gitu Bang Kalo orang jauh dari agama Gampang kesirup Terima kasih saya Yono Bakri Kita langsung saja dengarkan komentar juri Yang pertama ada Bang Radit ya Dika Silahkan Yono nih emang Tiap hari gayanya ganti-ganti ya Dan gue suka banget loh Hari ini jadi kutil teletabis yang Kutil? Yang merah po berarti Kutil po ya Tapi Yono Ya stand up komedi yang baik itu menurut gue ya Itu kalo gak keliatan kayak stand up ya Dan yang lo tampilkan barusan Kita gak ada yang mikir lo lagi stand up gitu Jadi lo terlihat bagus sekali sih Tadi menurut gue Paling satu dua poin dimana ngotot lo suka muncul Muncul dikit-dikit tuh kayak lo jongkok terus Masa sih masa Agak terasa terlalu ditarik Tapi overall gak apa-apa kok Menurut gue Mungkin ini salah satu penampilan terbaik lo Jadi good job hari ini Berikutnya kita akan dengar komentar dari Mbak Ferry Ros Yono Aku kaget ya ketika melihat penampilan kamu secara langsung gitu Aura kamu itu lebih kuat ketimbang waktu aku nonton di Lewat media lain gitu ya gak secara langsung Terus kemudian juga intonasi ya Permainan intonasi itu bukan cuman tinggi, rendah, cepat, lambat Tapi ya itu kalau Raditya bilang tadi terlalu memaksa narik Kalau buat saya justru itu dramatisnya itu Itu yang membuat ceritanya atau story yang kamu sampaikan itu lebih berwarna Keren sih kamu keren sekali Yono malam ini Nah Cing Abdel silahkan untuk berkomentar Cing Yono lo belum mandi ya Yono bagus banget ada dua yang gue catat nih Lo cuma miss kalau di penampilan hari ini adalah Lo sering nabrak ketawa penonton gitu Sama closing yang harusnya ada beberapa kalimat yang gak usah gitu Itu aja selain itu lo belum mandi Selanjutnya kita dengar komentar dari Bang Komeng silahkan Bang Ini rambut digituin di salon anjing mana nih Tadi Cing Abdel bilang katanya Yono tidak memberikan orang lain tertawa Kalau menurut gue sih Masih ngasih dia gak bersuara Pas dibilang muka lo, lo ngaca aja serem ya Dia gak ngomong tuh Cing Dia gitu-gitu aja tuh Cing Action aja Capek gue yang ngeliat muka lo Gak di komenin Suka capek gitu ya Rambut merah Ada komentar tentang penampilan Cuma lelah Rambut merah Rambut merah Rambut merah Rambut merah Rambut merah Rambut merah